Terima kasih, saya nama Novita Wijayanti, kebetulan saya menjadi Ketua Panitia Pelaksanaan Rak Kemas yang Pertama Pemuda Pancasila di mana di sini Serikandi Pemuda Pancasila melaksanakan Rak Kemas yang Pertama setelah Munas tahun 2015 kemarin. Karena ada dalam peraturan bahwa dalam satu periode kita wajib melaksanakan minimal satu Rak Kemas dan hari ini kita melaksanakan yang dibuka kemarin tanggal 3 dan akan ditutup selesai di tanggal 5. Jadi kita pelaksanaan 3 hari yang dihadiri oleh 550 kader Serikandi Pemuda Pancasila se-Indonesia. Di sini temanya adalah wanita sebagai guru utama bangsa. Kenapa kita membuat tema seperti itu? Bahwa kita ingin dalam organisasi Serikandi Pemuda Pancasila ini kita mengembalikan roh para wanita bahwa kita harus menyadari dengan jumlah penduduk 250 juta di Indonesia ini kemudian perempuan ini adalah menjadi vital sekali di Indonesia di mana generasi muda itu lahir oleh ibu-ibu dan anak-anak itu selama 5 tahun belum berpendidikan itu adalah pertamanya dididik oleh para ibu yaitu notabene adalah wanita-wanita Indonesia. Sehingga kita berharap dalam rak keras ini wanita-wanita yang berkumpul di dalam Serikandi Pemuda Pancasila itu menjadi wanita-wanita yang tangguh wanita-wanita yang bisa memberikan ketokohannya baik di dalam rumah, di lingkungan, kemudian di mana pun berada dan di segala elemen yang ada di Indonesia bahkan secara internasional Pancasila Merdeka